Sebanyak 51 siswa SMP Muhammadiyah PK Kota Barat melakukan wisuda Tafis Juz 29 dan 30. Kegiatan yang digelar di Ballroom Graha Hotel ini bertujuan untuk mewujudkan generasi cinta Al-Quran. Untuk mewujudkan atau mencetak generasi cinta Al-Quran, SMP Muhammadiyah PK Kota Barat menggelar Tafis Juz 29 dan 30. Sebanyak 51 siswa yang mengikuti wisuda Tafis Juz 29 dan 30 ini merupakan hasil penjaringan dan seleksi berdasarkan target hafalan dan kualitas bacaan. Sedangkan siswa yang diwisuda tahun ini sebanyak 51 siswa yang terdiri dari 30 Juz untuk 13 siswa dan 29 Juz sebanyak 38 siswa. Dan kegiatan ini mendapatkan tanggapan positif dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Subari yang turut hadir dan memberikan motivasi kepada para siswa Tafis ini. Saya dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta mengucapkan syukur Alhamdulillah dan memberikan tahniah kapan pelamat yang tinggi-tingginya atas upaya dari SMP program khusus untuk membekali para siswa-siswinya disamping. Berkemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan yang akan juga masih disempatkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi merupakan upaya untuk menciptakan anak-anak yang nantinya menjadi para, insya Allah jadi para pemimpin generasi yang akan datang terhadap Al-Quran. Karena itu merupakan kitab suci umat Islam dan didi Muhammadiyah jelas-jelas. Memang menjunjung tinggi sehingga menjadi satu tujuan bahwa tujuan Muhammadiyah itu sudah berlandahkan pada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan usaha ini nanti bisa dikembangkan dan harapan kami juga kepada orang tua supaya tidak hanya berhenti pada just-just yang sudah ditentukan. Karena tentu dengan keterbasasan sekolah, memang bukan sekolah takfet tapi ada program takfetnya nanti bisa dikembangkan sehingga menjadi anak-anak yang akan datang, menjadi orang-orang yang generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran, yang mampu untuk menghapalkan Al-Quran yang tiga puluh. Cus, harapan kami mudah-mudahan usaha ini nanti bisa dalam bahasa siapa nular kepada sekolah-sekolah yang lain, khususnya dari Muhammadiyah dan tentu saja juga sekolah-sekolah yang lain yang ingin mengikuti jejak dari yang sudah selenggarakan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam hal ini, khususnya di SMP Muhammadiyah program khusus atau di perguruan Muhammadiyah yang berprogram khusus. Kepala SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Muhdiyad Moko berharap dengan adanya kegiatan ini, SMP Muhammadiyah PK Kota Barat dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang dibekali dengan hafalan Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa mandakan wisuda Tafid Cus 29-30 yang diikuti oleh 51 siswa, 38 Cus 29 dan 23 Cus 30. Harapan kami, karena ini calon-calon pemimpin akan kami bekali dengan hafalan Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi pertemuan hidup, sehingga dengan harapan dia menghafal ini, setelah itu dia akan mengamalkan. Sehingga nanti ketika menjadi pemimpin, ya anak-anak kita ini akan memimpin dengan dasar Al-Quran. Sehingga akan memimpin dengan cara yang lebih baik. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Dalam wisuda Tafis Cus 30 dan 29 yang digelar SMP Muhammadiyah PK Kota Barat, rasa haru dan bangga tanya dirasakan guru dan peserta wisuda Tafis, tamu undangan serta orang tua yang hadir turut merasakan bangga akan prestasi anaknya. 51 siswa peserta wisuda Tafis Cus 30 dan ayat 29 membuat rasa bangga tamu dan orang tua yang hadir. Sebelum diwisuda, para siswa dites lagi untuk menunjukkan kepada para tamu dan orang tua yang hadir bahwa mereka layak untuk diwisuda. Selain guru pembimbing, orang tua wali pun ikut berpartisipasi dalam melakukan tes ini. Salah satunya Muhammad Al-Amin. Ia memberikan kepada masing-masing siswa yang ia tes sebuah mushaf Al-Quran. Hari ini tentunya kami selaku orang tua mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dimana telah berlangsung wisuda Tafis Al-Quran pelajar SMP Muhammadiyah program khusus baik itu yang just 30 maupun just 29. Yang kedua kalinya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru, ustadz dan ustazah, serta seluruh pemangku dari Madrasah SMP Muhammadiyah program khusus Surakarta dimana telah mampu dan telah menghasilkan para pelajar bisa hafal dengan baik Al-Quran just 30 maupun just 29. Dan ini semuanya semoga menjadi fondasi dasar dari anak-anak kita semuanya untuk kelak dalam menjalani kehidupan nanti. Selain itu, wisuda ini memberikan 6 penghargaan kepada siswa lulusan terbaik. Salah satunya, ialah Sabita Ratu Khairun Nisa. Rasa bangga pun dirasakan karena menjadi salah satu lulusan terbaik wisuda Tafis Jus 30 dan ayat 29 pada tahun ini. Tentunya senang banget, terus bangga juga. Senangnya itu kenapa? Karena bisa membahagiakan orang tua, terus bisa katanya akan bisa memberikan mahkota di akhirat kepada orang tua kita, gitu. Banyak, kayak misalnya, kan pasti anak muda sering banget main HP, itu kendalanya, terus juga musik juga itu kendala banget. Habis itu kan saya mulai wisuda Tafis ini kan dari kelas 8, tapi kendalanya itu di kelas 9, banyak banget tugas, banyak banget ujian, jadi kita bakal jarang buka-buka Al-Quran, gitu. Kapan ke depannya, semoga saya bisa lebih mudah banget mengatalkan Al-Quran, terus bisa kayak hafal 30 jus, kayak gitu. Gak cuma 2 jus ini aja, saya bisa berlanjut ke depannya. Mas Agung Rahman Tio, memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Selamat menikmati.